Rekomendasi Bawaslu untuk menyansi Gibran Raka Buming yang difonis melanggar Car Free Day Bakbuah Simalakama bagi PJ Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono. Surat penyelenggara pemilu kepada Pemfrop DKI itu pun diabaikan dan tak kunjung dilaksanakan sejak 22 hari lalu. Bawaslu Jakarta Pusat telah memutuskan Gibran bersalah dalam aksinya bagi-bagi susu di CFD Bundaran HI Jakarta Pusat pada Minggu 3 Desember 2023 silam. Cawapres mendamping Prabowo Subianto itu melanggar peraturan Gubernur DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016 tentang hari bebas kendaraan bermotor. Menurut pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah, Heru Budi memang tidak ingin tegas sebab eks wali kota Jakarta Utara itu memiliki dua jabatan yang dirangkapnya sebagai Gubernur Sementara dan Kepala Sekretariat Presiden. Selain itu, Heru menjadi orang nomor satu di Jakarta menggantikan Anies Baswedan yang habis masa jabatannya pada 16 Oktober 2022 lalu juga berkat dipilih Jokowi. Kinerja Heru Budi sebagai penjabat dipantau dan dievaluasi Presiden melalui Menteri Dalam Negeri setiap 3 bulan sekali. Heru Budi bisa dicopot kapan saja dengan alasan kinerja. Di sisi lain, Gibran yang harus disangsi karena ulahnya di Jakarta tidak lain adalah putera sulung Jokowi. Trubus memandang Heru Budi takut pada Jokowi sehingga tak mau menyentuh Gibran. Trubus pun mempertanyakan netralitas Heru Budi pada Pilpres 2024 ini. Sebagai akademisi dan civil society, Trubus mendesak Heru Budi segera melaksanakan rekomendasi bawaslu dan menyangsi Gibran. Heru Budi pernah dicecar wartawan tentang sangsi Gibran ini. Ia bungkam dan melengos pergi. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!